Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Agus Ciawan NIM saya I1 A1 19011 Dari Jurusan Manajemen Sumber Daya Perkairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haluoleo Disini saya akan menjelaskan Anatomi dan Morfologi Organisme Spong Yang pertama itu Oskulum Atau tempat keluarnya air yang berasal dari Spongesol Oskulum yang ini ya Ini lubang yang diluat Yang banyak ini Ini disebut Oskulum Sedangkan Spongesol adalah ruang dalam Yang terdapat dalam Organisme Spong Yang ini ya Ruangnya agak kecil karena Organismenya agak kecil ya Ini saya sudah belah Selanjutnya Di dalam Spongesol terdapat Self-lapis Sebagai pencerna makanan Yang disebut Kaonacid Selanjutnya Epidermis Atau lapisan terluarnya Ini ya Epidermis Selanjutnya Flage Flagell atau alat gerak tanuacid Yang ini ya Alat geraknya Organisme Spong hanya bergerak sedikit dalam sehari Selanjutnya Porosit Atau Lubang penghubung Antara pori-pori dengan Spongesol Porosit yang ini ya Ada lubang yang ini Lubang kecil ini Yang ini Ini disebut Porosit Lubang penghubung Spongesol Selanjutnya Mesogela Atau lapisan pembatas antara lapisan luar dan dalam Ini disebut Mesogela Lapisan tebal ini Di dalam Spong terdapat Amoboid Yang berfungsi untuk mengedarkan makanan Amoboid yaitu Sel-sel yang terdapat di dalamnya ini ya Yang dari Spongesol Ini berfungsi untuk mengedarkan makanan Ke seluruh bagian-bagian Spong Kenalkan nama saya Ibrahim Sonsi Rejal Minanim I1 A1-19-19 Saya disini Akan menjelaskan Salah satu organisme Widung sendaria Yaitu Gaseopea Atau biasa disebut Ubar-ubar terbaik Amin saja Saya akan menjelaskan Morfologi Baik Ini dinding tubuh bagian luarnya Ini dinding tubuh bagian dalam Ini organ keraminnya Ini tentakelnya Mulut bagian sini Sekian penjelasan dari saya Terima kasih Baik selanjutnya Saya Abdul Nur Salam Dan Stambog I1 A1-19-008 Akan menjelaskan Anatomi dan morfologi Dari film Braciopoda Spesies yang saya ambil yaitu Linguila unguis Atau disebut sebagai Kerang lentera Kerang lentera memiliki Dua buah cangkang Ini satu dan ini satu Bagian anterior Terdapat bulu-bulu halus Yang disebut sebagai mantel kanal Sementara bagian posterior Terdapat juga bulu halus Yang disebut sebagai setae Dan terdapat tungkai Atau pedikel Yang di ujungnya Terdapat substrat Berupa pasir Selanjutnya Saya akan membuka Bagian cangkang ini Untuk melihat isi dalam Dari kerang ini Baik setelah Saya membuka cangkangnya Dapat kita lihat bersama Ini adalah Bagian mantel Mantel dari kerang ini Ini disebut Lopopor Ini disebut Gonat Ini bisa kita lihat bersama Ini adalah ototnya Untuk menutup dan membuka cangkang Anusnya terdapat di samping sini Serta Di bagian bawah sini Disebut sebagai Posterior aduktor Perkenalkan nama saya Estirahayu Dengan stambuk I1 A119614 Dari jurusan Manajemen Sumber daya teraihan Di sini saya akan melakukan Praktek Aferta berata Dengan film Anelida Dengan nama Spesies Heroide medicinalis Atau lintah medis Baik Di sini saya akan menjelaskan Morfologi dari lintah ini Di mana bentuk tubuhnya itu Pipi Dan bersegmen Di seluruh tubuh lintah ini Terdapat Kutikula Dan ini bagian dari Anterior Anterior Ini posterior Dimana berfungsi untuk mengisap Di bagian posterior Terdapat anus Di bagian anteriornya Terdapat Mulut Dari lintah ini Berhubung praktek Kali ini akan membahas Morfologi dan anatomi Sekarang saya akan Membedah Lintah ini Untuk menunjukkan Anatomi dari Lintah jenis Heroide medicinalis ini Baik Langsung saja Selanjutnya Saya akan menjelaskan Anatomi dari lintah Ini Atau Heroide medicinalis Dimana yang pertama Terdapat Taring Posisi taringnya disini Tombolok Usus Dan ini Poros usus Dan ini bagian posteriornya Atau bagian belakang Dimana Terdapat anus Heroide medicinalis Dan Heroide medicinalis Setambuk Di 1 A1 19 010 Jurusan manajemen Sumber daya perairan Disini saya akan Membahas Film Oluska Kelas Bipal Bia Yang pertama Saya akan Menjelaskan Morfologi Dari Kerang Darah tersebut Morfologi dari Kerang tersebut Terbagi atas tiga Yaitu Yang pertama Verostracum Berfungsi sebagai pelindung Yang kedua Priomatik Tersusun sebagai Kristal kapur Yang ketiga Lapisan Necreas Atau sering disebut Lapisan Induk Mutiara Yang kedua Disini saya akan Menjelaskan Anatomi dari Kerang darah tersebut Anatomi dari Kerang darah tersebut Meliputi Yang pertama Mulut Kedua Usus Ketiga Kulit Keempat Jantung Kelima Anus Keenam Kaki Ketujuh Ginjal Yang keelapan Insang Insang Yang ini Sembilan Otot cangkang Otot cangkang Disini ada dua Yang ini Dan yang ini Kesepuluh Lambung Lambung Yang ini Kenalkan nama saya Finjarita Sari Dengan nomor Sambung I1 A119015 Dari jurusan Manajemen Sumpadaya Perairan Disini saya akan Melakukan Practicum Avertebrata Dengan Film Crustacea Yaitu Udang Atau Caridea Baik Disini saya akan Menjelaskan Tentang Murdo Dan Udang Ini Ada bagian Kepala Ini Disebut Sepalotorax Ada bagian Ini Disebut Sebagai Antina Ini adalah Mata Dari Udang Tenduk Tenduk Di atas kepala Ini disebut Restroom Pada bagian Bunggung Disebut Pagian Pada bagian Rekor Ini ada Dua Dua Dini Disebut Terotas Dan Ini Tailzone Pada bagian Kaki Terdapat Dua Jenis Ini Disebut Dengan Kaki Jalan Dan Disini Disebut Dengan Kaki Penang Selanjutnya Saya akan Melakukan Perbedahan Pada udang Untuk Menutani Anak Ini Pada Keduduk Udang Disini Pada Bagian Kepala Ini Disebut Tomat Dan Di Tengah Ini Terdapat Isus Dan Ini Anus Di bawah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Dengan Setangguk I1A 119012 Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Berikanan Dan Ilmu Kelautan Di video Kali Ini Saya akan Menjelaskan Tentang Film Eccino Dermata Kelas Aspereda Atau Bintang Laut Dimana Film Eccino Dermata Ini Merupakan Film Yang Berambutakan Halan Halan Yang Bati Langsung Sajang Ini Adalah Anus Dan Di bagian Pinggir Anus Ini Adalah Madroporin Dan Kalau Kita Balik Begini Ini Adalah Di Tengah Ini Adalah Mulut Dan Ini Adalah Kaki Tabung Dan Di Sini Di Sini Adalah Cakram Pusat Sudah Selesai Pembedahan Ini Ada Surol Radial Yang Lurus Memanjang Terus Ini Terus Ini Ada Bulat Bulatan Surol Selan Radial Sama Bila Thailand Terus Di Pajian Sini Ada Gelombong Valian Tapi Terus Yang Panjang Ini Adalah Saluran Radial Di Pajian Sini Adalah Saluran Cincin Pajian 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 selamat menikmati